Karena aku sekarang sudah kehabisan konten untuk channel aku Akhirnya sekarang aku mencoba untuk dirt to kutek Let's go Oke sekarang di depan kalian ada akun yang benar-benar kosong ngelompong Udah botak banget Dan untuk nunjukin seberapa realnya ini Kalian bisa liat backpacknya ini benar-benar kosong Dan bahkan ini friendsnya aku gak ada sama sekali Tapi aku memiliki level di akun yang 8 Sengaja aku namping ini kenapa? Karena kalau benar-benar mulai dari 0 guys Ini bakal gak bisa nge-preformable Jadi gak bisa BFB Ini sangat-sangat menghambat Jadi iya ngecek-ngecek dikit lagi sih ya Tapi kalau kalian memang benar-benar sebagai pemula Ya kalian enjoy aja ya Cuman ini karena aku cuma pengen membagikan dan sharing ke kalian Bagaimana cara aku profit Kalau misalnya aku seandai-andainya akun aku kena suspect seandainya ya Terus aku ulang dari awal Jadi sekarang mari kita mulai saja Let's go Oke sekarang disini aku sebagai pemula Langsung aja kita bakal ngumpulin lava kita Disini biasanya kita butuhkan sekitar 70 lava Untuk membeli set pemula yang terdiri dari Reaper Wing, Air Robinson, sama Pickaxe Supaya kita bisa menge-break barang lebih cepat Jadi lebih efisien ya guys Intinya kayak gitu Silahkan kalian nonton lah Oke disini akhirnya aku udah ngumpulin 66 lava sheet Disini sekitar 2 world lah Yang aku bolongin sampe bawahnya Dan aku ambil semua lava sheetnya Dan disini langsung aja aku ke world Namanya adalah toko murah Dimana aku membeli set pemula Dengan harga 66 lava sheet Sebenernya harganya gak semurah ini sih Cuman karena adminnya mungkin lagi berbaik hati di hari itu Dia kasih aku dengan harga yang cukup murah guys Oke segera langsung setelah aku udah beli set pemulanya Aku langsung ke BFG WKWK Untuk cari BFG Supaya aku bisa mendapatkan gems sebagai modal utama aku Ya memang kalau misalnya kita mulai dari awal ya guys ya Modalnya biasanya kita dapatkan dari BFG aja Nah disini aku dengan target ngumpulin 20 ribu gems Yang ntar akan aku convert ke WL Melalui menjual barang yang aku beli lewat store Let's go Oke guys setelah sekian lama Mungkin karena aku belum terbiasa sih buat rotu ya Jadi memang agak sedikit kesulitan untuk nge-break sampai 20 ribu Tapi akhirnya kita udah sampai disini Ya seperti biasa kita akan beli SSP aja biar gampang Setelah itu kita bakal langsung masuk ke profitan utamanya Betanya aku bakal cepetin aja deh Untuk pembelian SSP ini Oke sekarang disini aku seharusnya sudah mempunyai 200 SSP Seperti biasa langsung aja kita bakal jual di buy SSP Let's go Oke sekarang aku udah di world buy SSU Dan langsung aja kita bakal jual SSP seharga 200 per 11 Soalnya ini gak bakal ambil waktu yang lama Dan kayaknya banyak sih yang mau 21 Nah kan langsung Langsung aja kita bakal trade sama Endu Ha Endu Ha Oke selanjutnya dari 11 well ini Kita bakal coba untuk memaksimalkan Aku berencana untuk beli beberapa seat yang bakal aku coba untuk Eh kenapa dia Oke langsung aja kita pencet accept No 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 Langsung aja kita bakal langsung ke step profit kita yang selanjutnya Let's go Oke sekarang aku ada di world buy purple Dan langsung aja kita bakal beli seat purple Seharga 15 per 1 ya guys ya Tadi aku ketemu di Ramtinus Let's go Ternyata dia scam Ternyata dia jual 140 Maksudnya 14 per 1 Tapi yaudah Kita bakal pake 10 well per Anjir Kita bakal pake 10 well pertama Untuk beli 140 purple block seat Dan ya sisa 1 wellnya aku bakal pake buat nge-world Nge-lock world aku sendiri Let's go Oke langsung aja disini kita Eh gak keliatan ya guys ya Nah ini nih Aku pindahin kesini aja dulu lah Langsung aja kita bakal nge-lock world Eh tunggu sebentar Is Tunggu tunggu Kenapa nih Nah Kita bakal lock world pertama kita yang bakal dijadiin buat world farm ya Dan disini aku bener-bener minim ya guys ya Aku pengen bikin DF Tapi aku rasa gak butuh-butuh amat Karena kalau aku hitung-hitung Aku cuma butuh sekitar 750 seat Yang artinya bener-bener gak begitu butuh banyak DF Yang aku bakal lakuin sekarang adalah bikin seperti farm biasa aja Numpuk ke atas Menurut aku itu udah lebih dari cukup Karena aku gak bakal bikin full farm ya guys ya Jadi kita bakal Menunggu Yuk 30 second Percepat 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3,ters coins Oke, sekarang kita udah ready to harvest Langsung aja kita harvest seperti biasa Dan kita bakal bikin numpuk ke atas Aku rasa ini bukan bagian yang kalian suka nonton Dibanding kalian ntar bakal kabur ya Karena ini video aku bikin agak susah Jadi aku bakal skip aja ke bagian dimana aku udah pasang semua beruntut ke atas Let's go Oke, ini sekarang aku udah taruh semua dirtnya beruntut ke atas Dan kita cuma dapet 3 baris, ya udahlah Sisanya aku bakal ntar bakal tanam ini dirt seednya Terus kita bakal break beberapa di bawah Bikin beberapa baris gitu Tapi memang bakal agak susah Tapi gapapa guys, sambil nunggu dari purple block ini Karena kalau aku liat ini wasat tumbuhnya cuma 2 jam Ini bener-bener singkat loh Ini bisa 2 kali break kayaknya bisa deh guys Eh, sekali dong nih Udah jam segini guys Oke, jadi aku bakal ngetanam ini semua Dan aku juga bakal bikin beberapa pump Maksudnya barisan yang gak bagian bawah Aku bakal temukan lagi di 3 2 Tadah, akhirnya aku udah selesai untuk bikin Ini memang gak sebanyak youtuber-hutuber lain Kalau misalnya mereka bikin langsung DF 1 Tapi menurut aku Gak sebutuh itu untuk kita pake DF di early Karena kita juga gak bakal bikin sampai sebanyak itu Dan kita gak bakal pake seed yang juga banyak Karena modal kita terbatas Oke, sekarang aku bakal tunggu aja Duduk manis ya Untuk nunggu purple block ini Untuk selesai dan ready to harvest Ketemu kalian lagi pas dari itu harvest Bye-bye Eh, tunggu sebentar Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke guys, aku gak tau sebenernya kalian bisa liat aku atau enggak Tapi ini sebenernya udah malem Dan aku lupa kasih tau kalian buat step selanjutnya Dimana kalian membutuhkan grimstone sheet Yang bisa kalian cari di SSP manapun Dan aku saranin kalian untuk cari di red yang 100 persatu Maaf banget ya guys ya Aku gak ada clipnya di saat aku beli Ataupun di saat aku menjelaskan Karena sudah sangat malem disini guys Tidak bisa aku untuk buka laptop Dan aku rekam Maaf banget, maaf banget Please, aku bakal kasih kalian blognya Ini contohnya Nah, itu dia Tinggal kalian cari di SSP Lanjut ke videonya Oke, seperti yang tadi aku bilang ya guys Maaf banget Aku gak bisa kasih tau kalian proses beli grimstone-nya Aku beli grimstone dengan harga Serat 100 persatu Kalau misalnya kalian tadi liat videonya Udah aku cantumin harga Dimana aku beli grimstone 100 persatu Nah, aku gak saranin kalian buat cari yang lebih murah Eh, yang lebih murah boleh maksudnya Tapi yang lebih mahal Kayak 90 atau 80 Itu bener-bener cuma habisin waktu kalian Toh bakal lebih gampang Kalau misalnya kalian belinya dalam satuan ratusan Biar kalau misalnya kalian Kayak aku cuma butuh 500 Yang tinggal habisin 5WL doang Gak perlu kayak 80-90 Kalian tinggal sabar aja lah Kalau kalian bener-bener cari Aku yakin kalian pasti dapet Oke, sekarang kalian tinggal menikmati Aku lagi nge-splice grimstone Dan purple block seed Untuk menjadi dark purple block seed Let's go Oke guys, jadi disini Akhirnya si dark purple nya ini Udah ready to harvest Sorry banget guys Sorry banget Aku tuh kadang gak muncul kamera Karena aku lagi holiday Lagi weekend Jadi pergi kemana-mana Ya, gak bisa lah Tapi aku usahain Supaya uploadnya ini gak ketunda Dengan cara Ya, terpaksa Aku harus Rekam Tanpa menggunakan komputer Alias gak bakal ada facecam Nah, jadi kalian gak usah khawatir ya Kenapa Dan kalian kebingungan Kenapa Di klip-klip beberapa klip itu Memang tidak ada Facecam nya guys Maaf banget Ini karena lagi Keluaran Selamat menikmati 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 selamat menikmati